Oke Pak Poniman, Pak Ramli, ngomong-ngomong, Bolio Hoto Karnival ini tentu punya sejarah. Ya bener, bener. Boleh tahu berapa tahun? Oh, kurang lebih kalau nggak sangat. 12 ya, ini yang ke-12 ya kalau nggak sangat. Luar biasa. Ini yang ke-12, bahkan eventnya level-level, apa, Karaw-Karaw apa tuh? Oh, festival Karaw. Festival Karaw, luar biasa kalau kita lihat. Kalau tidak tercedak dengan Corona, mungkin sudah ke-14 kalinya. Ya bener. Ini ngubung Pak Kadis ada. Gimana kalau ini festival Bolio Hoto Karnival ini di-levelkan lah dengan festival Karaw gitu, Pak. Oh, anggarannya. Kok tidak pas puasnya sih? Pokoknya se-level nggak tahu apa. Yang jelas, yang jelas, Bapak sudah melihat sendiri. Ini kan berjenjang. Kita lihat saja ke depannya seperti apa. Apalagi ini festival terlama loh ini. Cuma ada di Bolio Hoto. 21 hari. Festival terlama hanya ada di mana, Pak? Keren, luar biasa. Iya, luar biasa. Festival terlama. Budayanya sudah banyak yang masuk. Campuran Indonesia memang sudah ada di sini. Ada. Indonesia ada. Ya, dan ini semua bisa terujud sampai dengan malam ini. Ini adalah merupakan wujud kerja dari yang ada di hadapan kita sekarang. Iya, benar. Bapak Insinyur Warsito Sumawiyono bersama ibu. Bapak Insinyur Warsito Sumawiyono. Memang luar biasa. Sebagai nakoda untuk mengendali Bolio Hoto Karnival ini bisa terlaksana. Dan tentunya juga kita memberikan apresiasi kepada Dinas Pariwisata Keupatan Gerontalo dan Provinsi Gerontalo. Alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu. Setelah kita bincang-bincang tentang sejarah. Silahkan ikuti acara selanjutnya. Kita ikuti laporan panitia akan langsung dibawakan oleh yang terhormat. Bapak Insinyur Warsito Sumawiyono. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati senior saya, orang tua saya, Bapak Dr. Andes Haji Sundbiki. Anggota DPRD 8 periode. Ya, beliau ini betul-betul menjadi panutan kami. Karena kami sejak awal berpolitik ini juga atas pembimbingan beliau. Dan hari ini kami bersama-sama dengan beliau. Dan beliau masih eksis. Dan tentu di samping eksis, beliau tetap konsisten untuk memperjuangkan kita. Nah, semuanya termasuk Boli Uto Karnipal diperjuangkan oleh beliau. Kita berikan tepuk tangan oleh orang tua kita, Bapak Haji Sundbiki. Yang saya hormati, yang mewakili Bupati Gorontalo, Bapak Kepala Dinas Pemdes ya. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami di Boli Uto Karnipal ini. Dan semoga kebersamaan ini akan membawa sesuatu hal yang lebih baik untuk bagaimana kelangsungan Boli Uto ke depan. Ibu Kabit Pemasaran ya, Dinas Pariwisata, Provinsi Gorontalo, Ibu Wilpon Malaika ya, yang tercinta. Pak Sekcam Boli Uto, Pak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Boli Uto, Ibu Kapus, dan yang mewakili Direktur Rumah Sakit Rumah Daerah Boli Uto, Pak Kepala Desa yang hadir, Pak Kepala Pemasarakat yang hadirin sekalian. Dan, jadi pada malam hari ini, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semuanya untuk menghadiri pembukaan Boli Uto Karnipal. Tentu dengan ucapan rasa syukur kita kepada Allah SWT, dan semoga acara kita ini akan berlangsung dengan aman dan lancar dan berkendali. Salawat serta salam, mari kita haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, pada keluarga dan sahabatnya. Semoga acaraan ramah itu akan sampai kepada kita semuanya pada malam hari ini. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, tentu Boli Uto Karnipal pada tahun 2022 ini adalah merupakan lanjutan dari Boli Uto Karnipal sebelumnya. Terakhir kami melaksanakan 2019. Dua tahun kami absen, namun tidak absen total. Kami menyelenggarakan dalam suasana yang kecil. Pada saat itu sempat diikuti oleh Ibu Kabit Pemasaran, Ibu Yvonne, yang walaupun kami memang agar kami tidak lupa kalau Boli Uto Karnipal itu seperti apa. Jadi suasana pada malam hari ini tentu. Saya kembali ingin menyampaikan bahwa Boli Uto Karnipal ini kami buat, kami laksanakan berdasarkan keinginan kami dalam rangka suasana kecamatan Boli Uto dan sekitarnya ini yang kami sebut dengan Boli Uto CS ini. Boli Uto Karnipal ini memang sebagai kawasan multi-etnis, kami menyebutnya sebagai Indonesia Mini, sehingga kami menggagas adanya suatu pengejauan tahan bagaimana budaya-budaya dan tradisi-tradisi itu kita bisa tampilkan, kita kembangkan di pentas ini. Kami memberikan kesempatan kepada semua dan alhamdulillah. Di Boli Uto Karnipal yang pertama kami sangat sulit untuk mencari peserta dan bahkan kami menyebutnya pada waktu itu membentuk tim sukses untuk mencari calon-calon penampil. Begitu sulitnya. Untuk selanjutnya kami semakin dipermudah dengan hadirnya Boli Uto Karnipal dan hari ini Pak Kadis Pariwisata, Pak Haji Sun telah tumbuh, berkembang seperti katakanlah seperti jamur sanggar-sanggar tari di wilayah Boli Uto ini. Sehingganya saya ingin katakan seperti apa yang telah kami diskusikan, ketika kami membutuhkan tarian apapun di Boli Uto ini, pasti kita akan mendapatkannya. Dan bahkan kalau kita ingin mendapatkan ataupun menampilkan tarian yang terbaru, bahkan istilahnya tarian pesanan seperti sebagaimana apa yang kita inginkan, itu insya Allah satu minggu bisa jadi. Dan ini ada di Boli Uto Karnipal. Jadi ini tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Kadis yang alhamdulillah melawat perjuangan-perjuangan Pak Haji Sun Biki lewat Pak Kadis Pariwisata dan teman-teman dari Dinas Pariwisata. Tentu dorongan-dorongan lewat intervensi anggaran dan mudah-mudahan ke depan kami akan semakin bisa lebih berkasa lagi dalam rangka penyelenggaran Boli Uto Karnipal ini. Mudah-mudahan 21 hari yang kami semelenggarakan di tahun 2022 ini tidak membuat kami kehabisan nafas. Karena memang ini festival yang kami buat berdasarkan persaratan-persaratan yang tadinya kami diskusikan. Kami memang biasa menyelenggarakan di atas tanggal 21 Desember, selalu begitu. Di atas maksudnya mungkin bisa tanggal 22, 23, dan selanjutnya. Seminggu kurang lebih seperti itu. Atas saran-saran dan diskusi kepada kami oleh Ibu Kabit Pemasaran, oleh Pak Kepala Dinas Pariwisata, kami didorong untuk membuat Boli Uto Karnipal itu lebih awal. Kalau bisa sebelum tanggal 15, seperti itu. Maksudnya saya tahu, berarti mungkin ada kuti-kuti dari Pak Kadis kalau begitu. Sehingga saya setuju kalau mungkin dilaksanakan sebelum tanggal 15 pun, kalau konsekuensinya kami akan disupport. Untuk itu tentu kami akan siap untuk melaksanakannya. Walaupun memang akhirnya panitia yang kami bentuk ini memang akan kehabisan energi dalam waktu yang kurang lebih sekitar 21 hari dalam suasana tampil. Tapi kita sudah bersiap kurang lebih 10 hari yang lalu. Sehingga ini insya Allah kami akan menampilkan yang terbaik. Dan yang terutama kami laporkan kepada Pak Kadis. Setidaknya kurang lebih sudah ada sekitar seratusan UMKM yang sudah terlibat di kegiatan seperti ini. Kenapa juga memang kami buat lebih panjang. Kami ingin memberikan kesempatan kepada para pelaku-pelaku usaha kecil, para pelaku usaha UMKM untuk bisa memanfaatkan. Saya ingin sampaikan, saya merilis dari apa yang kami mencoba hitung di tahun 2019 itu omset yang bergulir di Bolito Karnival kurang lebih selama satu minggu. Dan termasuk di hari terakhir itu, itu tidak kurang dari 5 miliar uang itu bergulir di sekitaran Bolito Karnival ini. Dan kami sudah perhitungkan betul-betul dan insya Allah kalau ini meleset tidak akan lebih daripada 10 persen angkanya. Kalau istilahnya surveyor margin errornya tidak akan lebih daripada 10 persen. Hal ini yang mungkin kami sampaikan dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan terutama tidak henti-hentinya kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Haji Sundiki selaku ketua atau selaku anggota DPRD yang berada di Badan Anggaran dan senior kami Pak Thomas Mobili yang kami betul-betul ingin menyampaikan bahwa Bolito Karnival ini saya minta disupport betul untuk kelangsungannya. Dan Alhamdulillah untuk 2023 pun walaupun hari ini kita belum menyelesaikan 2022 Insya Allah Bolito Karnival akan eksis dengan dukungan dari Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo dan Insya Allah Kabupaten Gorontalo juga mungkin salam untuk Pak Bupati Gorontalo, Pak Kadis untuk bisa mensupport kami dalam kerangka untuk mensukseskan Bolito Karnival ini. Saya rasa demikian yang ingin kami sampaikan terutama saya ingin memohon kepada Pak Kadis Pariwisata kiranya nanti bisa memberikan sambutan dan sekaligus Insya Allah bisa membuka acara ini secara resmi dan tentu Pak Kadis Pemdes Kabupaten Gorontalo insya Allah juga bisa memberikan sambutan dan tak lupa juga saya memohon sepatah ataupun petuah-petuah daripada beliau Bapak Haji Sundbiki untuk memberikan penguatan kepada kami di Bolito Karnival ini. Saya rasa demikian dan Insya Allah Bolito Karnival akan berjalan lancar dan Insya Allah dukungan daripada pemerintah baik Kabupaten maupun Provinsi juga akan berjalan dengan lancar dan terutama juga semoga istri saya yang sudah sekitar satu minggu ini sedikit terlupakan mudah-mudahan akan tetap mensupport Bolito Karnival karena kami lebih banyak di lapangan daripada di rumah. Saya rasa demikian terima kasih. Wabila itapik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.